selanjutnya kita buat animasinya jadi sudah terbentuk layar malam, pagi sore dan siang sekarang kita buat animasinya seperti biasa anda menunjukkan windows, pilih animation nah ini muncul frame 1, frame 1 kita copy menjadi 4 frame klik ini duplikat duplikat selected frame 2, 3 4 jadi 4 frame kemudian 4 frame ini kita pilih-pilih supaya muncul pagi siang malamnya frame 1 frame 1 yang dimunculkan layar layar pagi atau pagi sore yang malamnya diumpetin dulu yang malamnya diumpetin dulu malam kemudian frame 2 frame 2 berarti yang dibiarkan kalau yang frame 1 ini siang dibiarkan ya gak apa-apa ya karena di bawahnya gak masalah kalau yang ini siang aja ya sorenya di hilangkan di hide kemudian yang 3 ini biarkan pagi sore siangnya biarin aja karena siang juga ketutupan gak masalah kemudian yang yang ini malam ya jadi ini boleh siangnya diumpetin kemudian langit malam dimunculkan dan malamnya dimunculkan nah jadi buat seperti ini dulu ini pagi sore dan siang ini siang saja ini pagi sore dan siang ini malam dan sore ya diperlihatkan malam dan sorenya sudah ya nah ini kan efeknya masih kasar ya kalau kita jalankan begini ini efeknya masih kasar nah cepat banget nah untuk memperhalus kita lakukan yang namanya twin ya pertama pilih frame 2 ya nanti antara 1 dan 2 ini akan kita kasih twin namanya jadi nanti perubahannya itu pelang-pelang gak langsung berubah ya pakai twin ini disini ada twin twin animation frame kita buat karena kita memilih frame 2 berarti hubungannya dengan frame 1 ya twinnya antara 1 dengan frame 2 atau dibalik boleh bisa anda pilih 1 kemudian ke next frame kalau seperti ini saya pakai dengan previous frame ya frame 2 dengan previous frame sebelumnya nah ini biarkan aja all layer position opacity effect biarkan saja klik oke nah ini akan akan membuat layer sebanyak 20 layer antara layer 1 dengan layer 22 ya jadinya nanti 22 ya layar 1 dengan layar 22 sebanyak 20 layer jadi 22 layer ya kemudian lakukan hal yang sama untuk layer berikutnya yang ini yang layar 23 ya jadi nanti kita tambahkan 20 layer lagi antara layer 22 dengan layer 23 ini twin lagi ya 20 frame lagi dengan previous frame oke ya sama jadi sekarang sudah layarnya layar 43 ini posisinya jadi antara layar 22 tadi sudah ada 20 frame menjadi 43 frame nah kemudian pindah lagi ke layar 44 tambahkan lagi 20 frame dengan twin sama dengan previous frame oke lagi nah ini sekarang jadi 64 layer ya kemudian ini dengan layer pagi ini masih masih loncat ya kita tambahkan twin lagi tapi dengan bukan previous tetapi dengan first ya first frame jadi dengan first frame frame pertama 20 layar juga ya klik oke nah nanti ini ke kanan nih muncul frame nya ke kanan ini akan twin dengan first layer layer pertama oke nah seperti ini ya melakukan copy frame kemudian twin selanjutnya memberi jeda waktu supaya tidak langsung berubah untuk frame frame utamanya yaitu frame 1 ya ini boleh 1-1 atau tekan control juga sekaligus ya ini 2 2 2 detik kemudian di frame 2-2 ya tadi 2-2 ini juga 2 detik nah 0,2 bukan 2 detik 0,2 second jadi agak berhenti kemudian tadi di layar 43 frame utamanya eh layar sorry frame frame 43 ini juga 0,2 second kemudian yang terakhir layar 64 ini juga 0,2 second nah ini sudah selesai nih proses twin proses copy frame twin kemudian memberikan waktu untuk frame frame utamanya ini sudah bisa kita coba ya hasilnya seperti ini kita coba ya nah ini jalan jadi berubah di pagi ke siang kemudian dari siang ke sore ke sore ke malam yang muncul bulannya di sana bulannya ke malam dari malam ke pagi jadi seperti ini animasinya pagi kemudian siang kembali sore lagi kemudian siang lagi bisa ya kira-kira ya bang ya kemudian 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 kemudian